Lihatlah pria dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di sebuah bangunan di komplek TNI balik papan ini. Begitu turun dari sepeda motornya ia merusak kunci pintu toko. Seolah tak terjadi sesuatu ia pun menjauh dari pintu untuk memeriksa situasi. Setelahnya ia pun bergegas masuk dan sesaat kemudian keluar dengan membawa dua tabung gas ukuran 3 kg. Pria itu akhirnya ditangkap polisi. Ia dengan mudah ditangkap karena residivis kasus pencurian. Di kantor polisi barulah terungkap jika barang yang dicuri bukan hanya tabung gas, namun juga ponsel dan gelang emas. Ini kronologis kejadiannya itu tersangka terlebih dahulu mapping area situ didapatlah sebuah toko yang pada saat itu tertutup. Kemudian tersangka ini masuk pintu dengan mencongkel pintu lalu membawa empat tabung gas, dua buah HP, tiga kalung emas, dan satu gelang. Setelah korban membuat laporan polisi, kita sementara melaksanakan penelitikan. Tersangka ini pada hari selanjutnya dia mencoba peruntungan lagi. Tersangka terjerat 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.